Halo Bruce Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat selalu untuk teman-teman semua Dimanapun berada Di video kali ini saya ingin membahas Pentingnya Chelsea mendatangkan Moise Sacedo dari Brighton of Albion Jadi Menurut saya Chelsea harus secepatnya Mendapatkan Moise Sacedo Berapapun harganya Meskipun ya Di harga 100 juta pounds Atau lebih dari itu Chelsea harus tetap mendatangkan Pemain ini karena perannya Sangat vital Di lini tengah The Blues musim depan Kalau Sacedo Bisa didatangkan Di musim panas ini Jadi saya ingin membahas dulu ya Kekuatan Premier League Di musim depan ya Beberapa tim sudah memperkuat lini tengahnya Dimana Liverpool Mendatangkan Soboslay dan juga Mark Alistair Kemudian Manchester United sudah melakukannya Di musim lalu ya Dia memperkuat lini DMnya ya Gelandang bertahan Dengan mendatangkan Kasemiro Hasilnya luar biasa Mereka masuk ke 4 besar Dan lini tengah mereka Sangat solid ya Sangat sulit untuk ditembus Dan mampu Memfilter lini pertahanan Kemudian The Gunners Arsenal Mendatangkan Declan rise Dari WSM United Dengan harga Lebih dari 100 juta pounds Manchester City ya Punya Rodri dan juga Johnstone Di lini DM ya Di posisi Gelandang bertahan Jadi Peran gelandang bertahan ini Sangat vital Dan itu yang Tidak dimiliki oleh The Blues Chelsea Di musim lalu Sehingga Chelsea Berada Di rank 12 ya Di kelas menakhir Musim lalu Jadi Kalau bisa Saya flashback Sedikit Ke Musim 2003 2004 ya Kalau pertama kali Chelsea Diambil alih oleh Roman Abramvik Ya Saat itu Pelatihnya adalah Claudio Ranieri Dan Claudio Ranieri Mendatangkan Claudio Maka Lele Dari Real Madrid Hasilnya Chelsea Meskipun tidak juara Tetapi berada Di runner up Ya Namun Roman Abramvik Tidak puas Dan mendatangkan Jose Mourinho Ke Stunford Ya Dan Maka Lele Menjadi Pemain yang Paling vital perannya Bersama Frank Lampard Di lini tengah Dalam Kesuksesan Chelsea Meraih Trophy Premier League Ya Bahkan Chelsea saat itu Hanya ke Kebobolan 15 gol Dari 38 pertandingan Ya Sangat luar biasa Ya Jadi Sekuat apapun Lini pertahanan kita Jika tidak Difilter Sama gelandang bertahan Yang punya kualitas Dan punya Fighting spirit Yang tinggi Tentu Kita Percuma Memiliki Backtanggu Ya Dan itu Sudah terlihat Di beberapa Tim Yang Merajai Kompetisi Eropa Kita lihat Real Madrid Saat Ada Kasemiro Bersama Tony Cross Luka Modric Lini tengahnya Sangat Sangat kuat Memproteksi Lini pertahanan Dan membuat Para pemain depan Bebas untuk Berkreasi Berkreativitas Untuk Menciptakan Peluang Dan Mencetak gol Jadi Lini DM Sangat vital Perannya Ya Untuk Kesuksesan Sebuah tim Ya Dimana Lini tengah ini Adalah Lini yang Harus Segera Diperbaiki Oleh The Blues Di musim depan Oke Kita lanjut Ke Musim Setelah Makelele Keluar Dari Chelsea Dimana Kita masih punya Michael Essien Ya Michael Essien Mampu Menjalankan Peran Sebagai DM Dengan Sangat Baik Sehingga Chelsea Masih Tetap Konsisten Berada Di Empat Besar Premier League Ketika Essien Hijrah Keluar Dari Stunford Ramirez Mampu Mengantikan Perannya Namun Tidak Terlalu Baik Akhirnya Chelsea Keluar Dari Posisi Empat Besar Di musim 2011 2012 Kalau tidak Salah Namun Chelsea Mampu Mengangkat Trophy Champions League Untuk Pertama Kalinya Jadi Ramirez Memang Gagal Menjadi DM Yang Baik Di Premier League Namun Dia Mampu Membawa Chelsea Juara Champions League Sehingga Tertutupilah Peran Dari Ramirez Di Premier League Karena Mampu Membawa Chelsea Meraih Champions League Dan Akhirnya Puncaknya Di musim 2015 2016 Dimana Ramirez pun Hengkang Keluar Keliga Cina Saat itu Akhirnya Chelsea Tidak Punya DM Yang Punya Fighting Spirit Tinggi Hasilnya Chelsea Langsung Terjun Bebas Ke Peringkat 10 Padahal Di musim Sebelumnya Kita Juara Bersama Jose Mourinho Di musim 2014 2015 Saat itu Kita Juara Bersama Jose Mourinho Kemudian Datanglah Antonio Conte Di musim 2016 2017 Apa yang Dilakukan Conte Pertama Kali Ketika Dia Datang Yang Mendatangkan Angolo Kante Dari Leicester Setelah Kante Berhasil Membawa Leicester Juara Premier League Bersama Leicester Yang membawa Leicester Juara Dan Menciptakan Keajaibannya Itu adalah Sejarah Premier League Yang Seperti Dongeng Tim kecil Mampu Menjadi Jawara Premier League Dan Chelsea Langsung Meraih Trophy Premier League Di musim Pertama Antonio Conte Karena Lini DM Kita Punya Pemain Sekelas N'Golo Kante Punya Fighting Spirit Dan Mampu Memproteksi Lini Pertahanan Bahkan Kesuksesan Thomas Kucel Meraih Champions League Di musim 2021 Itu kan N'Golo Kante Beberapa Kali Meraih Man of The Match Di setiap Pertandingan Jadi Lini DM Sangat Vital Perannya Jika Sebuah Tim Ingin Meraih Kesuksesan Makanya Dan bisa Bersaing Di empat Besar Setidaknya Kita Bisa Masuk Champions League Lagi Di musim 2004 2005 Tidak Usah Dulu Kita Juara Tapi Meskipun Sebagai fans Kita Ingin Melihat The Blues Chelsea Ini Mematahkan Dominasi Dari Manchester City Tentu Dengan Mendatangkan Gelandang Bertahan Yang Punya Fighting Spirit Seperti Moise Saicedo Tidak 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 Kualitas Seperti Moise Cicero Meskipun Ada Opsi Romeo Lafia Dari Sofanto Namun Masih Butuh Waktu Untuk Memoles Pemain ini usianya juga Masih 19 tahun Dan belum terbukti juga Dalam Kompetisi Yang begitu ketat Maksudnya bersaing di Papan atas Jadi tentu Satu-satunya pilihan saat ini adalah Moise Cacedo Dengan kuatnya lini DM Tentu bisa Membuat lini pertahanan aman Kemudian lini depan bisa Lebih bebas Berkreasi Melakukan kreativitas untuk memperlukan Pertahanan lawan Tidak takut kehilangan bola karena Kita melihat di musim Kemarin Dimana ketika datangnya Casemiro dari Real Madrid Bermain untuk Manchester United Kita melihat Bruno Fernandes Marcos Rasport Anthony tidak takut Mengolah bola di lini Pertahanan lawan Yang mereka melakukan Atraksi skill individu Mereka tidak takut kehilangan bola Karena Mereka percaya bahwa Ketika mereka kehilangan bola Casemiro mampu Menutup ya Ketika mereka mendapatkan Kanter ya Mereka percaya Gelandang mereka adalah Gelandang terbaik di dunia Mereka punya DM terhebat Di Di dunia ya Salah satu DM terbaik Ya jadi Mereka bisa bermain Lepas Tanpa beban Di lini Penyerangan Penyerangan Sementara The Blues Chelsea Di musim kemarin Mereka Sepertinya ada beban Mereka Sepertinya takut Membawa bola Mereka takut Bolanya direbut Kemudian mendapatkan Kanter dan Akhirnya kebolan Itulah Masalah Chelsea Di musim kemarin Jadi Itulah alasan Mengapa The Blues harus Segera mendatangkan Moises Saicedo Dari Brighton Balbion Jadi Jangan Kita menganggap Bahwa Harga 100 Juta Pounds Lebih malah Ya Itu adalah Harga yang sangat Mahal Tetapi Kita harus Melihat Jika kita Mampu Mendatangkan Moises Saicedo Dan bisa Membuat kita Kembali lagi Ke level yang tertinggi Tentu Harga 100 Juta Pounds Lebih itu Tidak adalah Berarti Apa-apa Oke Blues Mungkin Sampai disini dulu Video dari saya Terima kasih Sudah menonton Video ini Sampai akhir Jangan lupa Klik like Dan komen Serta Komentar Yang positif Ya Masukan yang Membangun Saya Ilham Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih